Angin kencang di atas 28 knot hingga gelombang setinggi lebih dari 3 meter belakangan terjadi di Selat Bali. Akibat cuaca buruk ini, sebuah kapal penumpang mengalami kandas. Kepala BPTD Pelabuhan Gilimanuk, Nyoman Sastrawan, mengaku selalu menghimbau kepada kapal yang berlayar di Selat Bali untuk meningkatkan kewaspadaan. Mengingat, pada bulan Juni hingga Agustus bahkan September, kondisi cuaca di Selat Bali kerap tidak bersahabat. BPTD juga selalu menghimbau pihak kapal untuk melising atau mengikat kendaraan di dalam kapal agar tidak terjadi insiden akibat cuaca buruk dan tidak memaksakan berlayar jika kondisi kapal tidak baik. Kerjasama dengan Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG, terkait informasi prediksi cuaca di Selat Bali juga terus dilakukan. Lintas ketapang Gilimanuk ini cuaca sedikit ekstrim. Jadi kami menghimbau kepada kapal-kapal yang lintasan ketapang Gilimanuk agar waspada terkait dengan situasi yang ada saat ini. Itu kan di hadiannya kalau bulan-bulan Juni, Juli, Agustus, September itu memang cuaca di gilitas ketapang ini memang akan ekstrim. Tapi kita selalu menghimbau agar kapal selalu dilasing, eh kendaraan yang ada di kapal akan selalu dilasing. Dan begitu juga bagi kepala-kepala cabang, kalau memang kapalnya tidak sehat agar jangan mengoperasikan, jangan memaksakan duanya. BPTD Pelabuhan Gilimanuk mencatat selama seminggu ini telah dilakukan sekali penutupan pelabuhan akibat cuaca buruk di Selat Bali. BPTD Pelabuhan Gilimanuk juga akan melakukan sistem buka-tutup pelabuhan jika ada informasi dari pihak kapal tidak bisa melaut akibat cuaca buruk di Selat Bali demi keselamatan para penumpang dan kru kapal. IGDR Dika, Kompas TV, Jembrana, Bali